ikutin aku bikin cemilan yuk ini adalah tahu wali isi telur puyuh gurih, renyah, dan bikinnya sat-sat banget deh hai salam kenal, please klik tombol subscribe dulu dong teman-teman, makasih ya nah ini aku udah rebus telur puyuh aku ngerebusnya itu sekitar 250 gram tapi gak kepake semua jadi teman-teman nanti boleh ngerebusnya sesuai dengan kebutuhan ya dan juga sediakan tahu pong nih teman-teman tahu pongnya ini kita potong bentuk segitiga tahu pongnya ini kurang lebih 10 buah ya teman-teman dan satu potong tahu pongnya ini kita keluarkan isi bagian dalamnya kemudian kita balik makanya disebutnya tahu wali nih teman-teman lakukan step by stepnya sesuai dengan yang di video ya teman-teman dan juga isian dalamnya itu kita masukin ke mangkuk karena kita nanti akan satukan dengan adonan tepung terigunya ya kita selesaikan semua tahunya dan kita siapkan juga daun bawang kalau bisa pake daun bawangnya agak banyakan jadi makin gurih banget ya pemakaian daun bawang ini kita iris-iris tipis ya teman-teman dan irisannya ini kita tuang ke daleman tahu yang tadi nah kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tepung crispy instan yang seperti aku unjukin tadi di video dan tambahkan juga 7 sendok makan tepung sagu aci ya atau tepung tapioca nah ini kita aduk-aduk rata dulu setelah itu kita masukkan air yang panas banget air yang baru mendidih langsung kita masukkan nah ini masukinnya dikit-dikit aja dulu gak ada takaran pastinya nih ya teman-teman pokoknya konsistensi dari adonannya itu lengket ya teman-teman jadi kalau terasa masih kurang kurang air kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit sampai nanti konsistensi adonannya itu lengket nah seperti ini nih teman-teman ya seperti yang saya perlihatkan di video ini makanya kenapa saya bilang ini tahu wali yang satsot karena gak ada penambahan seasoning garam dan kaldu bubuk ini udah gurih karena aku tadi pake tepung crispy instan ya teman-teman kemudian tahu walinya kita isi tuh sama tahu sama telur puyuh kemudian kita tutup dengan adonan aciknya seperti di video stepnya ya teman-teman bisa diikuti sebenernya tanpa isian telur puyuh juga bisa banget loh karena biasanya aku juga gak pake telur puyuh jadi langsung aja tahunya diisi dengan adonan aciknya itu dan enak banget gurih renyah cuma kali ini untuk konten ini aku pengen bikin yang lebih spesial nah ini udah selesai kemudian kita siapkan minyak kalau minyaknya udah panas banget baru kita masukin tahu walinya ya teman-teman pokoknya teman-teman wajib banget nih bikin karena ini cemilan terekonomis tapi renyah dan bikin lagi jangan lupa kita bolak-balik ya supaya matangnya ini merata nah tahu walinya ini udah mateng warnanya udah cantik langsung kita angkat aja ya sekarang kita bikin untuk saus cocolannya untuk sambal cocolannya ini cabai rawitnya aku chopper teman-teman boleh diiris ya atau diolek kasar kita masukin ke mangkuk yang kecil tambahin bawang goreng itu opsional dan tambahin juga kecap manis ini cocolan yang mantap banget untuk tahu walinya teman-teman gimana teman-teman semoga suka sama video kali ini ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye selamat menikmati